Beberapa kasus di Bali, di Indonesia Timur Kasus ini, kok tidak diapa-apain Kok waktu di Minang saja Suma satu orang Dan itu pun tidak seperti Apa yang diberitakan Kok langsung keluar SKB 3 Menteri Hebat betul Minang kabar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah Minang bindu syariah Dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan juga dalam lindungan Allah SWT Sahabat, seperti yang kita ketahui Beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendidikan bersama dua kementerian lainnya Yaitu Kementerian Dalam Negeri Dan juga Kementerian Agama Menerbitkan surat keputusan bersama 3 Menteri atau SKB 3 Menteri Yang mengatur terkait dengan Bagaimana pakaian seragam Di lingkungan sekolah, khususnya jenjang dasar Hingga menengah Bagi peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan Dimana Sekolah tidak boleh mewajibkan Ataupun melarang seragam Dan juga atribut kehususan agama Paca diterbitkannya SKB 3 Menteri ini Kemudian menimbulkan banyak pro dan juga kontra Di tengah-tengah masyarakat Khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri Dimana Hampir seluruh masyarakat sumbar sendiri Menolak akan diterbitkannya SKB 3 Menteri ini Mulai dari Mui Sumbar Dan juga tokoh, pejabat, lembaga adat, dan juga bundokan doang Menolak SKB 3 Menteri ini Nah saat ini saya sudah bersama Dengan ketua bundokan doang Sumatera Barat Yaitu Bundok Putireno Rodotul Jannah Assalamualaikum bundok Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya bundok? Amin Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Nah jadi bundok Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi Bahwasannya Ketika SKB 3 Menteri ini Kemudian diterbitkan oleh Tiga kementerian tadi Ini menimbulkan banyak pro kontra Dan bahkan bundokan doang sendiri ini Juga menolak akan adanya SKB 3 Menteri ini ya bundo ya Nah karena memang dinilai Tidak sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat Dan juga jauh dari nilai-nilai Pancasila Nah ini bagaimana kemudian bundo Kenapa bisa tidak sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat Dan jauh dari nilai-nilai Pancasila? Ya dekat itu kalau kita bicara tentang Sumatera Barat Atau kalau Sumatera Barat itu sebenarnya kan secara Apanya kan orang Minang Yang sebagian besar Orang Minang itu Kalau kita bicara tentang Minang Kapau itu Minang Kapau itu Islam Jadi kalau dia sudah keluar dari Islam Dia tidak orang Minang lagi Itu secara logika adatnya gitu Jadi orang Minang ini Dia punya filosofi Sebelum ada NKRI ini Filosofi itu sudah dideklarasikan Pada tahun 1403 Masehi pada saat Kerajaan Pagaruyung Atau Kesultanan Pagaruyung Itu raja yang pertama masuk Islam Yang kemudian merubah nama kerajaan Menjadi Kesultanan Nah jadi dalam pemerintahan Sultan Alif Kalifatullah Itulah dideklarasikan Pertama kali dimunculkan Filosofi adat Filosofi adat pesan di Sarak Sarak pesan di Kitabullah itu Itu sejarahnya Karena ada beberapa ajaran-ajaran Yang tidak sesuai dengan Islam Nah jadi maka dibuatlah sebagai tuntunan Untuk masyarakat Minang Kemudian dalam perjalanan ini disempurnakan Diperkuat terus sampai hari ini Jadi kalau kita lihat Di Minangkabau Antara kearifan lokal Itu dengan agamanya sudah jadi satu Sudah istilah orang Minang berkelindan gitu Jadi tidak bisa dipisahkan Jadi kalau kita bicara tentang kearifan lokal Itu agama Adat pesan di Sarak Sarak pesan di Kitabullah Jadi adat itu yang dijalankan Orang Minangkabau Adalah yang sesuai dengan ajaran Sariat agama Nah jadi Kalau dalam kita kaitkan dengan SKB 3 Menteri ini Nah disitu sebenarnya kita Agak keberatan gitu Seakan-akan kalau menurut Bunda Itu putusan itu terlalu tergesa-gesa Bahkan kalau ada orang Minang Talonsong Hanya karena satu kasus ya Kasus yang terjadi Dan kasus itu belum dicermati secara tuntas Kemudian sudah dibuat Sepertinya SKB 3 Menteri itu seperti apa Ada tikus yang menyerang padi dalam rangkiang ya Tidak tikusnya yang dibunuh pada rangkiangnya itu yang dibakar Atau istilah orang Minang Menembak manci Joba sokar Jadi tidak cocok lah Padahal cuma satu siswa saja Satu siswa dan itu Itu pun kasusnya kan Tidak pernah terjadi Setahu Hundoh Sudah jadi dosen saja 42 tahun Belum pernah terjadi Baik di SD Di SMP SMA Sampai ke perguruan tinggi Tidak ada itu Di pemaksaan misalnya Seperti di perguruan tinggi Tidak ada Diajurkan Cuma pakaian yang sopan Tapi sekerana orang Minang ini Ada ajarannya seperti itu Melekat dengan Apanya itu Anak-anaknya tanpa disuruh pun Sudah memilih pakaian Apalagi Di dalam SKB 3 Menteri itu Tidak boleh mewajibkan Tidak boleh Menghimbau pun tidak boleh Itu kan sudah keterlaluan Masa menghimbau tidak boleh Taruh lah misalnya Anak-anak yang Kan pendidikan dasar sampai menengah Itu kan anak-anak yang belum bisa Kita bicara tentang hak-hak mereka Hak mereka itu dipilihkan oleh orang tuanya Nah ini kan dari KPI Apaan pelindungan anak itu Ini anak-anak hak anak-anak Anak-anak itu dalam Kalau secara agama Itu dituntun Diajarkan Kalau kita beri kebebasan Anak-anak itu memilih Kan kalau dilihat SKB itu kan Anak-anak dibebaskan untuk memilih Anak-anak belum punya dasar Sampai SMA itu masih mencari Mencari jati diri Mencari jati diri Dan itu perlu peranan orang tua Untuk memilihkan mana yang baik untuk mereka Termasuk di sekolah Termasuk di sekolah Di gurunya segala macam gitu Nah kemudian Dibebaskan Apa yang dia pilih nanti Itu artinya kalau Yang mengeluarkan itu Menteri Pendidikan Kayaknya seperti Nggak ngerti Dunia pendidikan Sama dengan Kalau secara agama Islam Misalnya ada anak yatim Umurnya Di bawah umur Belum balik lah Kemudian ayahnya meninggal Kemudian mereka meninggalkan harta 100 juta Kan belum boleh dikasih ke anak itu Itu hak dia Sampai dia Balik Itu aturan Islam Nah kemudian Kalau anak Tidak sholat Misalnya Sampai umur 7 tahun lah Itu boleh dipukul Untuk membiasakan Bahwa ini harus Nah kemudian Itu tidak dibolehkan Sementara setiap orang tua Kecuali orang tua yang gila ya Atau tidak pemahaman agamanya Tidak benar Tidak akan melarang Selalu akan mendidik Anaknya mulai dari kecil Itu sudah dibiasakan Tentang pakaian Yang sesuai dengan Adatnya dan agamanya Jadi kalau di orang Minang Secara agama Adat itu kan menutup aurat Itu jelas itu Ada juga yang mengatakan Kemarin itu dari Komnas HAM perempuan Kalau bunda tidak salah Itu masih Masalah aurat itu masih perdebatan Apalagi yang mau kita perdebat Baca aja lah Surat Anwar 31 Al-Azab 59 Itu sudah jelas Sejelas-jelasnya Apalagi Kewajiban menutup aurat Kewajiban menutup aurat Ada orang Minang Secara adat diajarkan Pakaian itu Mendindiang miang Mendindiang angin Mendindiang Macam-macam lah Dingin, angin, angin Itu macam-macam Mungkin angin yang berembus Mungkin angin yang lain-lain Jadi sama Ini yang Yang selama ini Sudah berjalan Demikian rupa Dicoba Diporak-porandakan Hanya dengan satu kasus Yang belum jelas juga Banyak yang Nyimpang-nyimpang Kalau kita dengar Itu di Di Youtube lah Atau di televisi Empat puluh Empat orang Orang apa Non-muslim Empat puluh Empat orang Yang perempuan Cuma dua puluh tiga orang Satu orang Cuma yang menolak Itu pun bisa Sebenarnya diselesaikan Bisa diselesaikan Baik Jadi itu Yang jadi problem Kenapa Kemudian Tidak sesuai Dengan kearifan Tapi Sebenarnya Kalau kita lihat Dari undang-undang dasar Undang-undang dasar Pasal 18B Itu dijamin Hak asal usul Jadi hak asal usul Itu apa yang ada Di masing-masing Daerah Daerah Kemudian dalam Undang-undang pendidikan Juga begitu Kemudian di dalam Apa Kebinekaan Kan kebinekaan itu diakui Keberagam Keberagam bahwa Indonesia ini Beragam Dan sebenarnya Kalau kita lihat Indonesia itu Tidak punya kebudayaan Yang punya kebudayaan itu Keberagaman ini Ada Minang Ada Jawa Ada Bugis Itu kebudayaan Indonesia Dan Minang sendiri Ternyata Lekat dengan Dengan syariat Islam Dan itu sudah Ratusan tahun Sebelum ada NKRI Ini mesti dirubah Kemudian dituduh Intoleransi Kalau intoleransi itu Kalau Bunda Mencoba Melihatnya Misalnya Orang Jakarta Pulang ke Padang Karena di Jakarta Biasa orang men-stop mobil Pakai tangan kiri Kemudian sampai dia ke sini Kemudian dia stop Pakai tangan kiri Tidak ada yang berhenti Mobil Dia merasa Orang Minang Tidak toleransi Mana yang Siapa yang harus Masa Hanya untuk satu orang Semua orang Minang Yang sudah punya kebiasaan Yang tidak ada Masalah kebiasaan itu Harus dirubah Karena Satu orang Nah itu yang dianggap Intoleransi Jadi Melihat persoalan itu Terlalu Kalau Bunda Seakan-akan Memang semacam Ada mudah niat Untuk memukul Sumatera Barat ini Keliatannya seperti itu Nah jadi Seakan-akan Minangkabau ini Terlalu ekstrim Terlalu macam-macam Padahal Kita disini kan Aman-aman aja Tidak ada masalah Bahkan aturan ini Sudah 15 tahun Tapi kenapa Baru sekarang Contohnya Bunda Kan mengajar Adat dan budaya Minangkabau Di samping mata Pokok Bunda Di pertanian Itu pilihan Itu banyak Anak-anak non-muslim Anak-anak dari Batak Dari mana-mana Memilih mata pelajaran itu Karena mereka ingin Belajar Dan kita juga enak Kita bicara Ini menurut Islam loh Ini menurut Ini Bagaimana menurut Apa kamu Tidak ada masalah Tapi dibesar-besarkan Nah itu persoalannya Dan itu harus kita perjuangkan Kemarin kan Sebenarnya kan Udah DPR Udah Persoalan ini Sebenarnya kita sudah Diskusi Dengan DPR DPR sudah Memundang Toko-toko semuanya Dalam dengar pendapatnya Waktu tanggal Kemarin ini Baru Jadi dari banyak Organisasi itu Cuma satu Yang menyetujui Itu NU Menyetujui SKB Tiga Menteri SKB Tiga Menteri itu Satu Satu Selebihnya Menolak Menolak Atau merevisi Jadi Sebenarnya kita Melihat persoalan ini Tidak boleh emosi Tapi Coba kita baca Betul Satu-satu Kemudian baru Didiskusikan Ya didiskusikan Sama dengan Pancasila itu Pancasila-Pancasila disebut Keberagaman disebut Kebenekaan Tapi dia tidak paham Mana yang Pancasila itu apa Karena kalau kita lihat Pancasila itu Kalau kita lihat gambarnya Itu menarik juga Kan yang ketuhanan itu Bintang itu kan di tengah Di atas Empat yang lain Jadi harusnya kita membaca itu Ketuhanan yang Maha Esa Kemudian Perikemanusiaan Yang adil dan beradab Berdasarkan ketuhanan Persatuan Indonesia Berdasarkan ketuhanan Harusnya begitu Ini dipisah-pisah Sila itu Apalagi sekarang Mau dijadikan Eka Sila Segala macam Jadi Kalau bagi bunda Itu memang harus Kita tidak mencari-cari Tidak membuat-buat Ini sudah Merupakan Suatu kearifan lokal Taruhlah kita Tidak boleh Mengatakan Ini kewajiban agama Tapi ini kearifan lokal Orang Minang Kalau kita bicara Tentang kearifan lokal Berarti itu Islam Menurut orang Minang Jadi Kalau kan bisa Bisa jadi aja Nanti Ini kan dunia pendidikan Menteri pendidikan Dan kebudayaan Kebudayaan tidak mengurus agama Kan macam-macam Nanti orang Oke lah gitu Tapi Kita melihat Bagaimana Yang pertama Tujuan pendidikan itu apa Itu yang paling penting Kalau di mahasiswa Memang boleh dibebaskan Paling-paling kan Dikasih contoh aja Ada pakai celana panjang Ada baju panjang Dia sudah mulai Sudah Menemukan lah Secara umurnya Sudah dewasa Sudah bisa memilih Mana yang baik Mana yang tidak baik Tapi kalau anak-anak SD Dia dibebaskan Tidak mau dia pakai Baju sekolah Bagaimana Dia mau pakai Baju panas katanya Pakai baju Kain si talinya Tentu orang tua Sekolah membiarkan Karena itu Pilihan anak Pilihan gitu Karena memang Ternyata Di Minang sendiri Pakai muslimah ini Pakai kerudung ya Bunya Pakai jilbab Oke lah Orang Minang Tidak menyebut jilbab Orang Minang Menyebut keruduang Selendang Tengkudu Kain kuduang Kain kuduang Jadi bundu Jadi ketua Ketua bundu kandung Lampis 10 tahun Program bundu kandung Itu melestarikan Mengembangkan Nilai-nilai itu Termasuk Pemakaian baju kurang Bersibah itu Jadi percuma aja Kerja Bertahun-tahun Selanjutnya Untuk Untuk memasarakatkan itu Dan Alhamdulillah Sudah mulai Memasarakat Sedat tidaknya Orang sudah memahami Sedat tidaknya Ada acara-acara tertentu Mereka lah malu Kalau tidak pakai Baju kurang Misalnya Dan baju kurang itu Di samping Dia menutup aurat Itu memberi kebebasan Bagi orang Minang Banyak itu Dari baju kurang itu Yang bisa dilihat Pertama melihat Bagaimana perempuan Perempuan Minang itu Tidak diikat oleh pakaiannya Pakaian itu Tidak sempit Longgar Jadi memberi kebebasan Untuk dia bergerak Berlari Segala macam Mudah beraktifitas Mudah beraktifitas Dibandingkan dengan Pakaian yang lain Yang itu Dia melangkah Harus hati-hati Harus pelan-pelan Harus segala macam Itu kan Menghambat gerak dia Tapi bagi perempuan Minang Perempuan Minang kan Perempuan yang mandiri Karena apalagi Perempuan Minang itu Posisinya sangat terhormat Di dalam adat dan budayanya Jadi tidak bisa Orang langsung Memotong begitu saja Semuanya Pura-pura anda itu Kalau dilarang Misalnya orang pakai Baju kurang basibah Kemudian Disuruh memilih pakaian Kemudian dipilih Pakaian yang sempit Misalnya Tidak bisa dia naik Rumah gadangnya Rumah orang Minang itu Bertinggi-tinggi Berjanjang Baru kain sampik Tidak bisa disamun Itulah keberagaman Kalau disanak-sanak Di Jawa Misalnya pakai biron Tidak bisa rumah Bajanjang Rumahnya tidak Bajanjang Segala macam Dia sudah minta ke menteri Cabut Peraturan itu Pecat Gurunya Dan juga kepala sekolah Ini paham tidak dia Dia mengapa duduk Di DPR itu Siapa yang mendudukkan Dia di situ Kan dia Membawa aspirasi Orang Minang Kabau Daerah Dapilnya Itu kan Kadang-kadang Pentas saja Tidak ngerti Gimana-gimana Itu kadang-kadang Orang tidak mau Milih perempuan Itu itu Karena itu Tidak ngerti Nah disalahkan Orang tidak mau Milih perempuan Bukan perempuan Semuanya ya Kadang-kadang Yang terpilih itu Karena macam-macam Tapi itu sangat kecewa Kalau Bumbu kecewa Sangat kecewa Terhadap SKB 3 Menteri Jadi terlonsong Tergagih Seakan-akan Harus sekarang Seakan-akan Ada bahaya Yang luar biasa Sehingga Tanpa Dikaji secara mendalam Langsung Dibuat peraturan Tapi kalau kita lihat Bundoh Dulu sebenarnya Juga ada kasus Di daerah lain Di Indonesia sendiri Ini terkait Dengan justru Kebalikannya Dimana Siswi Siswi muslim Yang Dipaksa Untuk melepas hijab Tapi ini tidak Direspon Seperti Bundoh Bahkan sudah Sepuluh tahun yang lewat Beberapa kasus Di Bali Di Indonesia Timur Kasus ini Kok tidak diapa-apain Kok waktu di Minang saja Suma satu orang Dan Itu pun Tidak seperti Apa yang diberitakan Kok langsung keluar SKB 3 Menteri Hebat Betul Minang Kabaw ini Padahal sudah Sepuluh tahun yang lewat Menurut Bundoh Kenapa Bundoh Kok bisa Jadi Ada semacam Cara melihat Persoalan itu Tidak adil Tidak jernih Melihat persoalan Harusnya kan Apakah dia Masih siswa Non muslim Atau muslim Dalam kasus Harusnya kan Perlakunya sama Itu kan sama Kalau di tempat lain Itu orang yang muslim Yang dilarang Banyak sekolah Di Bali itu katanya Hampir semua Hampir semua Itu laporan Komnas Samperempuan itu Di Indonesia Timur Juga hampir seluruh sekolah Padahal di Minang Baru satu orang Langsung di Langsung Dikeluarkan SKB 3 Menteri Jelas mereka Mereka mengatakan Mereka adat Desan di Sarak Desan di Kitabullah Satu-satunya Suku Kecuali Aceh Aceh memang Sudah kanunnya Tapi di luar itu kan Sumber Yang Bahkan Di visi-visi gubernurnya ABS SBK Dan itu yang Diterapkan Dilestarikan Di dalam masyarakat Minang Kambau Bunda sebenarnya Menarik tadi Ternyata Minang sendiri itu Dekat dengan Islam Kalau berbicara adat Berarti berbicara Dengan Islam Tidak dekat lagi Sudah padu Tidak bisa dipisahkan Bunda Dan ternyata Ini sudah ada Sehingga tahun Dia dengan katanya Sarak mengatuh Adat memakai Jadi adat itu Adalah Yang tidak sesuai Dengan adat Tidak boleh lagi Dilakukan Jadi Di edit langsung Jadi Adat itu Adalah Islam Masuk Berpakaian Ada juga yang mengatakan Oh kan Tidak satu-satu Untuk mendidik Akhlak beragama Tidak satu-satunya Pakaian Memang tidak satu-satunya Tapi salah satu Salah satunya Termasuk berpakaian Ini yang kita didik Dari Kecil Sampai dia dewasa Berarti Menarik juga ya Ternyata sudah ada Sejak tahun 1403 Bahkan sebelum NKRI Belum Begitu ya Kalau sekarang NKRI 1945 Ini 1400 600 tahun Lebih kurang Berarti bisa kita bilang Justru ini Tidak menyelesaikan Justru ya Bunda Tapi ternyata Menghabiskan Kearifan lokal itu sendiri ya Bunda Orang Minang mempertahankan Melestarikan Bahkan Ya termasuk Toko-toko adat Toko-toko masyarakat Segala macam Ingin Itu itu dipertahankan Dan bahkan Pemerintah Sumatera Barat Sudah mengeluarkan Buku pedoman Pengamalan Adat Pesan di Sarak Pesan di Kitabula Dan Bunda Salah seorang Tim penyusunnya Nah jadikan Sia-sia aja Kerja kita gitu Sekarang udah Coba bayangkan Nanti Semua tidak boleh Pakai jibab Karena tidak Harus Semua anak-anak Buka Gimana jadinya Nanti itu Atau dibebaskan Seperti sekolah Di luar negeri Ada yang pakai Celana pendek Ada yang pakai Baju pendek Segala macam Seperti itu Apa itu Yang kita maui Nah itu Ditanyakan dulu Ke Menteri Pendidikan Dan Menteri Agama Tapi sekarang Sudah berjalan ya Bunda Katanya juga Pemerintah daerah Dan juga sekolah Itu diberikan Waktu 30 hari Sampai 30 Untuk mencabut Aturan yang seperti ini Kita tidak punya aturan Aturan itu Adat itu Tidak ada Dibuat-buat itu Jadi Bunda Untuk harapan Dari Bunda Kandung Sendiri bagaimana Terhadap SKB Tiga Menteri ini Bunda Apakah kemudian Memang dicabut Atau direvisi Dan kalau direvisi Seperti apa Bunda Jadi kalau di Bunda Yang pertama Pemerintah itu Kan memang Sudah ada Pembagian Ada yang Ini diurus oleh Pusat Otonomi daerah Ada yang diurus oleh Daerah Misalnya Masalah sekolah SMK Ini tidak ada Satu pun Peraturan Yang memaksa Orang non muslim Memakai pakaian muslim Itu hanya Anjuran-anjuran saja Yang tidak dipaksa Jangan Untuk orang Non muslim Untuk anak-anak Non muslim pun Tidak dipaksa Dianjurkan Tapi karena Orang tuanya Memilih Dipilihkan oleh Orang tuanya Maka orang tuanya Menyepakati Lewat komite sekolah Pakai pakaian muslim Bunda takut Bunda ini Ada Sejarah Dalam Waktu dekat Waktu ada Kasus Dosen Pakai cadar Semua kan Menolak Sampai diberhentikan Sekarang Semua orang Pakai cadar Laki-laki perempuan Itu Itu bukan Suatu kebetulan Sampai sekarang Kita Dalam rumah pun Jarak sekian Mesti pakai Tutup Karena Sampai Sampai cadar Nah itu Kok betul Jadi harapan Bunda Iya harapan Bunda Tolonglah Yang Pemerintah itu Melihat Kondisi itu Betul-betul Dilihat Apa Problematiknya Itu karena Dia tidak bisa Diseragamkan Itu kebinekaan Tidak mungkin Misalnya Orang Orang Di Jawa Dipasok Pake baju kurung Tidak mungkin Atau Orang Awak Risiko dipasok Pake Baju Kebayar Tidak mungkin Itu Mereka lah Punya Kearifan Lokalnya Masing-masing Yang Dipeliharanya Dilestarikannya Dikembangkan Dikembangkan Tapi Menjadi Satu Tapi dalam Keberagaman Kan Betul Maka NKRI Tapi Bercerita NKRI Harga Mati Tapi NKRI Itu Nyoka Bukan P Kalau NKRI Negara Persatuan Republik Indonesia Memang Dilebur Dipilih Mana Palaibat Semua Menyesuaikan Kebenekaan Itu Dihargai Di Pelihara Di Sejago Tergantung Masing-masing Suku Masing-masing Daerah Memiliki Itu Jadi harapannya Memang Didiskusikan Lagi Dikaitkan Dengan Bos Bos Itu kan Hak Masyarakat Tidak ada Hubungan Dengan Ini Jadi Itu juga Menyinggung Sebenarnya Jadi Persoalan Detong Dupiti Diancam 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 Dipiti Apalagi Dalam Pandemi Kini Memang Dipiti Kesulitan Ekonomi Kemudian Diancam Pula Dengan Itu Momentumnya Itu Makanya Tolong Berpikir Memikirkan Rakyat Memikirkan Masyarakat Bagaimana Perasaan Masyarakat Kita Apapun Yang kita Lakukan Awak Kan Calik Kondisi Kalau Kondisi Dalam Bantu Kua Ajan Kua Kerajun Kua 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 Tidak Tolong Masyarakat Di Pemerintah Itu Dibuik Persoalan Cik Lai Itu Harusnya Arif Arif Di Sulat Cik Lai Yang Pemimpin Pemimpin Ini Merasuan Rakyat Jadi Di Situ Mendoa Pemimpin Yang Sintik Amanah Petona Dan Tablik Dan Memperjuangkan Hak Masyarakat Untuk Menaikkan Harkat Dan Mertambat Sementara Anak-anak Sekolah Untuk Nyopai Sekolah Saya Susah Apalagi Diancam Dengan Diancam 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 Sekolah Diancam Diancam Itu kan Piti Pemerintah Piti Rakyat Itu Hak Masyarakat Tidak Tidak Bisa Stop Stop Itu Aja Dik Karena Pakaian Saya Diputuskan Hak Orang Maman Nenam Toleran Dik Toleran Benar Sekali Kalau Sekarang Sejauh Mana Bunda Perjuangannya Terhadap SKB Tiga Menteri Patang Dengan Pendapat DPR Seluruh Toko-toko Masyarakat Organisasi Agama Organisasi Masyarakat Jadi DPR Akan Pembicaraan Komisi Limonya Sedangnya Membicarakan Jadi Secara Apa Awak Menyerahkan DPR Jadi DPR Menyampaikan Aspirasi Jadi Waktu Patang Sebagian Memasukkan Surat Di samping Itu Bunda Anggota Dewan Pendidikan Sumatera Barat Dewan Pendidikan Bahkan Sudah Menyirim Surat Langsung DPR Keberatan DPR DPR Kita Berjuang Untuk Ini Tapi Kalau Di Bersih Tegang Ya Apalah Apanya Nanti Mungkin Revisi Bunda Kemarin Mengusulkan Perda Kita Sudah Ada Perda Disempurnakan Tapi Jangan 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 Untuk Pakaian Tapi Perda Memang Untuk ABS SBK Jadi Kalau Muncul Persoalan Lagi Nanti Kita Tidak Undak Ulang Ulang Lagi Selesai Semuanya Karena Merujuknya Kepada ABS SBK Sudah Kemudian Hak Anak Itu Dipilihkan Oleh Orang Tuanya Jadi Orang Tua Yang Meminta Kalau Misalnya Sekolah Tidak Boleh Kan Kalau Sekolah Melakukan Itu Itu Yang Menghukum Di Atas Itu Kalau Kabupaten Kota Bupati Wali Kota Itu Kuberner Kalau Kuberner Dapat Menteri Seperti Ancamannya Di Bujan Dalam Surat Bertingkat Jadi Kalau Memang Pemerintah Tidak Terlibat Tidak Segala Macam Orang Tua Buat Surat Buat Kesepakatan Lewat Komite Sekolah Pasuk Kami Anak Kami Yoke Bapak Kayan Seperti Penuri Ajaran Agama Kami Masing Sekolah Disitu Nampak Tapi Main Baw Kena Wulia Main Baw Kena Wulia Itu Berarti Memang Dibiarkan Sebebas Bebas Sekuler Sekuler Menyambut Sahabat Demikianlah Diskusi Kita Hari Ini Dari Tim Muslimah Minang Dundi Syariah Bersama Ketua Bundokan Duang Sumatera Barat Bundo Putih Reno Roda Tul Jannah Semoga Jadi Harapannya Kita Kedepan Tentu SKB Tiga Menteri Ini Difikirkan Lagi Oleh Pemerintah Pusat Dan Memang Pemerintah Pusat Sendiri Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Sumber Karena Memang Pemerintah Sendiri Dipilih Memang Untuk Mendengarkan Aspirasi Rakyat Tadi Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemerintah